Halo bro, jumpa lagi di Post Military Channel. Drone saat ini, menjadi senjata mematikan di dunia. Pasalnya, drone dengan mudah memporak perandakan lapis baja dan persenjataan lainnya. Kebutuhan akan senjata militer yang canggih dan modern, menjadi dasar dari dikembangkannya banyak alutsista seperti drone tempur. Kebutuhan drone tempur yang memiliki kemampuan super, dengan dilengkapi teknologi mutakhir jadi semakin besar. Sehingga membuat banyak negara besar seakan berlomba untuk membuat beragam drone tempur modern yang memiliki keunggulan mumpuni. Sebagaimana dikutip zonajakarta.com dari The ASEAN Times, semuanya sepakat jika menyebut drone tempur menjadi senjata militer paling prestisius yang berpresisi tinggi. Drone tempur juga dianggap sebagai senjata militer yang dibanderol dengan harga paling miring ketimbang jet tempur dan sebagainya. Karenanya tak heran jika drone tempur alami pertumbuhan dan permintaan yang sangat pesat di dunia militer modern saat ini. Keutamaan penggunaan drone tempur, selain lebih hemat biaya juga memiliki keunggulan yang lebih fleksibel. Kata mereka, drone tempur lebih murah tetapi cukup efektif sebagai platform intelijen operasional untuk aliran data yang tepat. Dan mereka menyediakan pengawasan real time, untuk mendeteksi ancaman rudal balistik, terang The ASEAN Times. Di mana penggunaan drone tempur yang memiliki dimensi ukuran yang relatif lebih kecil ini, lebih bisa menjangkau wilayah pedalaman. Mereka dapat digunakan di lokasi terpencil di mana sistem komunikasinya buruk. Dengan ini, penggunaan drone tempur akan lebih mampu memaksimalkan pemberian data penting. Dampaknya, pusat akan lebih mampu untuk merencanakan, strategi, yang lebih matang, saat hendak terjun ke medan operasi. Dengan demikian, mereka membantu dalam membuat keputusan yang terinformasi dengan baik, tulis The ASEAN Times. Di sisi lain, penggunaan drone tempur bagi dunia barat, dimaksimalkan untuk bisa memberikan gambaran atau informasi secara real time ke pusat komando. Tujuannya untuk bisa mengidentifikasi suatu target dengan lebih baik, hingga meningkatkan keselamatan dari berbagai ancaman. Penggunaan drone tempur juga bakal lebih bisa melindungi banyak personil militer di medan pertempuran. Dengan memiliki pasukan drone tempur yang lebih banyak, tentunya bakal meminimalisir banyaknya kerugian dalam peperangan. Sekian bro, jangan lupa di subscribe dan di share video ini.